Inilah kehidupan warga di kampung Cimuncelak, Desa Pusaka Jaya Selatan, Kecamatan Cilebar, Karawang. Sekilas, aktivitas mereka wajar-wajar saja. Tapi dengan adanya program TMMD ke-105 dan kedatangan para prajurit TNI Kodim 0604 ke kampung ini, membuat banyak perubahan. Perubahan itu diantaranya sudah terbangunnya 16 infrastruktur umum, seperti jembatan penyeberangan, musola, sampai bantuan bedah rumah untuk pemilik rumah tidak layak huni, yaitu MAEN. Pembangunan ini pun langsung dilakukan para prajurit TNI bersama warga. Ini awalnya memang namanya TMMD itu kan TNI menunggal membangun desa, ya kan. Kemudian sasarannya adalah kemenunggalan antara TNI dengan rakyat melalui media pembangunan infrastruktur yang harapannya akan sangat membantu, ya kan, kesulitan masyarakat. Sebagai kampung yang dihuni sebanyak 200 kepala keluarga, kampung Cimuncelak termasuk kampung terisolir dan kumuh dibanding kampung lainnya. Jalan di kampung ini belum sepenuhnya tersentuh oleh pembangunan, dan sebagian besar jalan yang dilalui warga kondisinya masih tanah. Selain itu daerah ini juga rawan banjir, ditambah rawan pangan tahun 2017 lalu. Yang masuk di desa pusat kajian selatan ini, ya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat desa pusat kajian selatan, khususnya dosen Cimuncelak. Karena pada tahun 2017 desa kami itu termasuk desa kategori rentan rawan pangan, Pak. Masyarakat dosen Cimuncelak sangat berterima kasih terhadap program TNMD ini. Ya intinya fasilitas, seperti fasilitas umum, sarana akses jalan bisa sedia terbantu.